Intro Wakil Presiden Kihaji Ma'ruf Amin menyampaikan pada dekade ini ekonomi keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan peringkatan di tataran global bahkan Indonesia menempatkan peringkat keempat dalam ekonomi syariah Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Kihaji Ma'ruf Amin dalam kuliah umum dan juga peluncuran buku di kampus Universitas Islam Negeri UIN Araniri pada Aceh Wakil Presiden Republik Indonesia Kihaji Ma'ruf Amin mengisi kuliah umum serta peluncuran buku Kihaji Ma'ruf Amin Bapak Ekonomi Syariah Indonesia di Universitas Islam Negeri UIN Araniri Mengawali kuliah umumnya WAPREF menyampaikan rakyat Aceh memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia Kihaji Ma'ruf Amin mengenang tapak tilas perjuangan masyarakat Aceh dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan peran ini telah diteruhkan oleh rakyat Aceh saat pelawan para penjajah Semenjak zaman penjajahan hingga kini, masyarakat Aceh telah mencatat peran penting dalam sejarah negeri Wakil Presiden menambahkan sejumlah pahlawan nasional juga lahir dari Tanah Serambi Mekah Di antaranya perjuangan masyarakat Aceh di masa Tegu Umar, Cud Nyadin, Cud Mutia, Tegu Cik Ditiroh, Sultan Iskandar Muda, dan banyak lagi pahlawan nasional lainnya Sementara setelah Indonesia merdeka, Ma'ruf Amin mengungkapkan banyak tokoh Aceh yang berperan dalam pembangunan Indonesia Seperti dalam bidang ekonomi, Putra Aceh Almarhum Prof. Amin Aziz merupakan tokoh cendekiawan muslim Yang berkontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia Merupakan salah satu tokoh yang merintis Bank Mu'amalat Indonesia Bank syariah pertama di Indonesia ini merupakan tonggak dan pembuka jalan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional Dalam Kuliah Umum Iniwa, Pres Ki Haji Ma'ruf Amin juga menjelaskan Banyak negara di dunia saat ini memberikan perhatian lebih pada pembangunan ekonomi dan keuangan syariah Apalagi populasi muslim di dunia mencapai 1,9 miliar orang pada tahun 2021 Yang membelanjakan 2 triliun dolar Amerika untuk produk halal Di prediksi angka ini akan terus tumbuh mencapai 2,4 triliun dolar Amerika pada tahun 2024 Pada dekat ini, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia harus menunjukkan peningkatan di tataran global State of the global Islamic economy Report 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 4 dalam ekonomi syarikat Selain itu, Indonesia juga menjadi konsumen produk halal terbesar Di dunia, dengan pengeluaran yang mencapai Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran ini diperlirakan akan mencapai 281,6 miliar US dolar pada tahun 2025 Di satu sisi, besarnya potensi ekonomi Ditambah populasi muslim perusahaan di dunia yang kita miliki Tentu selayaknya menjadi pemancu agar kita tidak sekedar menjadi pasar bagi produk halal Bahasa Indonesia harus mampu menjadi pemain utama sebagai produsen dan layanan halal terkemuka di dunia Sebagai ke depan, kita ingin Indonesia menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Di sisi lain, dan dimungkir di hadapan kita masih terbentang jalan panjang untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah Kontribusi ekonomi syariah terhadap PDP Nasional saat ini baru 25,44 persen Sementara di sektor perbankan, bangsa perbankan syariah masih sekitar 7 persen Untuk itu, kecepatan dan ekonomi dan keuangan syariah nasional membutuhkan Politik yang kuat dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kairan Sementara itu bertepatan dengan kunjungan kerja wakil Presiden Republik Indonesia ke Aceh Uwin Araniri turut meluncurkan buku Kiachi Ma'ruf Amin, Bapak Ekonomi Syariah Indonesia Rektor Uwin Araniri, Mujibur Rahman, menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja wapres ke Uwin Araniri Dan berharap momentum ini menjadi sejarah dan menambah semangat bagi Uwin Araniri Dalam mewujudkan pembangunan pusat studi Islam ekonomi Tim Liputan, TVRI Aceh melaporkan Terima kasih telah menonton!